Pemirsa pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Paryaman masih diburu oleh polisi. Diduga pelaku adalah warga sekitar. Ini adalah detik-detik ketika sejumlah polisi berpakaian preman menelusuri sekitar lokasi gadis penjual gorengan di Padang Paryaman ditemukan tewas terkubur. Lokasinya berada di kawasan negari Pasar Galombang. Sayangnya si pelaku berhasil kabur dari kejaran polisi. Sebenarnya kasus ini mulai menemukan titik terang sebab polisi mulai mendapati informasi soal keberadaan pelaku. Sejauh ini ada beberapa orang saksi yang sudah kami kisah terkait kasus kebudaan pembunuhan ini. Dimulai dari pihak keluarga, pihak orang tua korban, dan juga orang-orang yang terakhir melihat korban berjualan ke depan kampung. Nah, untuk status ada yang sudah berubah, Pak? Sampai saat ini masih belum berubah dan kami pun masih belum ada menegakkan tersangka. Untuk identitas itu sudah terintegrasi? Masih kami dalami dari keterangan beberapa orang saksi dan juga faktor-faktor yang kami temukan di lapangan. Masih kami tetap laporan dididikan untuk menunjukkan siapa yang kira-kira yang akan dididikan calon pelaku. Ada temuan-temuan baru, Pak, untuk kasus ini, Pak? Temuan-temuan baru, rupa barang bukti, kemarin kami berkoordinasi dengan unit K9 dari DIT sama Kepala Sumbar. Dan Alhamdulillah kami dapat menemukan satu nulai baju yang diduka milik korban. Dan juga sudah kami konfirmasi kepada pihak keluarga dan memang benar itu adalah milik korban sendiri. Polres Padang Padiaman menyatakan akan terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menemukan pelaku pembunuhan terhadap NKS. Korban NKS sebelumnya dinyatakan hilang pada Jumat 6 September lalu, usai terlihat menjual gorengan. Korban ditemukan tewas terkubur dua hari kemudian di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya, yakni berjarak 500 meter. Dari Kabupaten Padang Padiaman, Sumatera Barat, Afriandi, Metro TV. Terima kasih telah menonton!